Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Lampung. Saudara berhati-hatilah jika berkendara bersama sang buah hati. Keselamatan si kecil perlu diperhatikan. Jangan sampai terjadi hal yang tak diinginkan. Seperti yang terjadi baru-baru ini. Seorang balita berumur 2 tahun terjatuh ke dalam lubang penyambung jubatan akibat kelalaian sang ibu saat berkendara. Warga Pekonbala Kecamatan Wonosobo digegerekkan oleh balita berusia 2 tahun yang terjepit di sambungan beton jalan lintas Sumatera bagian barat. Kejadian ini tepatnya Pekonbala Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, Lampung yang berawal pada Sabtu siang saat sang ibu yang membawa anaknya berkendara sepeda motor dengan berjalan pelan melintas di atas jembatan Sungai Wai Ngarib, desa setempat. Ban sepeda motor yang terhentak di lubang sambungan celah jembatan tersebut membuat buah hatinya terlepas dan jatuh ke dalam lubang sempit yang berukuran hanya 30 cm dengan kedalaman 80 cm. Dengan menggunakan alas seadanya, warga bisa mengangkat korban dari lubang sambungan beton meski tidak mengalami luka, namun balita ini segera dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan. Rumah Afriya Idam, Kompas TV, Lampung Kita beralih ke informasi akhir, Saudara. Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung meringkus Sindikat Pencurian Kendaraan Bermotor yang diketahui telah melakukan aksinya sebanyak 27 tali. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi juga menangkap delapan tersangka dan sejumlah barang bukti berupa 11 unit motor. Delapan tersangka yang ditangkap ini merupakan pelaku yang kerap berkomplut mencuri kendaraan roda 2 di wilayah Natar, Kabupaten Lampung, Selatan. Hal ini terungkap saat ekspos di Mapolda Lampung pada Senin sore. Selain delapan tersangka, dalam pengungkapan sindikat ini, polisi menyita barang bukti berupa 11 unit sepeda motor dan narkotika jenis sapu dan ekstasi. TKP di Natar, yang kedua-duanya di Natar, tapi di dua kelompok. Mereka memang khusus kelompok R2. Lompok R2 yang beralal dari pengungkapan kasus, TKP di Indomaret, melalui CCTV. Ada berapa TKP, Komandan? 27 untuk LP yang kita datangkan untuk kelompok yang Natar. Tapi untuk yang 5 TKP, 5 LP, itu ada yang Metro 2. Polisi juga menyebut, dalam menjalankan aksinya, para pelaku berbagi peran. Beberapa yang ditangkap juga masuk dalam daftar target operasi aparat. Sementara pengakuan salah seorang tersangka, uang yang dihasilkan dari penjualan sepeda motor hasil curian, digunakan untuk berpesta narkoba. Langsung dijual gitu aja Pak. Berapa? Ini, 15. Duitas saat 1 di Kalimantan terus? Ya. Buat? 12. Uangnya lo pakai buat apa bro? Buat makan Pak. Nyabu lo ya? Sama nyabu ya? Sama nyabu ya? Kini polisi tengah memeriksa para tersangka untuk menyelidiki adanya kemungkinan pelaku lain. Roma Afria Idang, Kompas TV, Lampung. Saudara, sebelum menutup rangkaian berita hari ini, kami memiliki informasi seputar jatoh sholat edisi Januari 2020 untuk wilayah Mandar Lampung dan sekitarnya. Saudara, sampai di sini Kompas Lampung hari ini. Bagi Anda yang tidak sempat menyaksikan tanyaan kami, bisa melihat videonya kembali di kanal YouTube Kompas TV Lampung. Saya, Sidi Tanya, pamit Undo Diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya. Tabik pun. Kompas TV, independen, terpercaya.